Kembali lagi di Dup Sehat, Pemirsa masih ngomongin tentang kolesterol nih ya bersama dengan Prof. Ari. Tadi masih ada mitos atau fakta yang belum terjawab, katanya nih ya salah satu gejala kolesterol itu bisa muncul yang namanya bercak kuning yang muncul di kulit. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, jadi ini yang kalau dilihat dari gambar ini, ini memang fakta ya, ada timbunan-timbunan kolesterol yang bisa muncul seperti itu. Tapi sekali lagi, yang penting adalah pada saat, misalnya nih orang, oh nyagi jalan nih, kemungkinan nih kolesterolnya tinggi nih, artinya ada timbunan. Tapi kita mesti cek dulu tetap, itu tidak menunjukkan directly bahwa, oh kalau ada timbunan itu berarti kolesterolnya tinggi saat itu. Karena yang terpenting itu, saat itu bagaimana kondisinya. Karena di saat itulah kalau memang dia tinggi, kita mesti turunkan. Karena kalau tidak, timbunan-timbunan makin banyak terjadi gitu. Oke, berarti satu-satunya cara untuk mendiagnosis ini orang kolesterolnya tinggi atau tidak? Ya, dengan cek darah berarti ya. Ya, karena bisa juga begini, pasien merasa nih, oh saya nggak ada timbunan-timbunan seperti itu, berarti saya kolesterolnya aman. Nah, itu kan jadi berbahaya. Betul kan, jadi berbahaya. Jadi, yang nggak anggap bahwa itu adalah menjadi tanda khas kalau dia kolesterolnya tinggi, tapi di dalam, di tubuhnya sendiri tidak ditemukan itu, dia beranggapan, wah bahasa saya sehat, jangan. Sekali lagi, kalau kita mau tahu kolesterol kita, diperiksa laboratorium. Nah, kadang-kadang kan ada yang langsung cepat itu, ya kan? Nah, itu kan biasanya tanpa puasa. Jadi, sejatinya kalau kita mau cek kolesterol, sebaiknya, bukan sebaiknya, memang harus puasa. Harus puasa. Ya, puasa. Jadi, paling tidak sekitar 10 sampai 12 jam lah kita berpuasa. Karena di situ nanti benar-benar nih, kita tahu kadar kolesterol berapa. Nah, pertanyaannya gini, pasien, boleh nggak dok saya cek-cek yang di mal-mal gitu kan? Ya, boleh-boleh aja, tapi jangan jadi patokan bahwa dia saat itu tinggi atau masih normal. Karena, sekali lagi, yang harusnya itu diperiksanya dalam kondisi puasa. Berarti harus tes darah dengan kondisi puasa. Ya, oke. Nah, Prof, ini ada yang mengatakan, Prof, ini titipan pertanyaannya. Katanya, buah nanas itu bisa membantu untuk mengontrol kolesterol. Ya, jadi mesti saya sampaikan begini. Secara spesifik, itu tidak ada yang demikian. Artinya nih, wah, nanti prinsipnya adalah yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, unsur serat tadi, itu dia bisa membantu untuk mengurangi penyerapan kolesterol di unsur halus gitu loh. Jadi, itu yang penting. Jadi, artinya, istilahnya, bahkan kalau anjuran kita nih, kalau memang, kalau kita lihat di, apa namanya, di restoran-restoran Padang nih, itu kan selalu ya, sejatinya itu diselipin juga tuh, makanan-makanan sayur-sayurnya. Misalnya ada yang daun singkong. Daun singkong, betul. Kadang-kadang ketimun. Nah, cuman masalahnya ini, itu sebenarnya nenek moyang kita tuh ngajarin. Anda silakan, ini ada makanan yang berlemak, tapi harus diimbangin tuh dengan sayur-sayuran. Saya rasa umumnya begitu deh. Di mana-mana, Anda coba deh, ke datang ke restoran Padang, mohon maaf ini, kita bisa lihat, pasti disediain sayur. Kenapa? Karena tadi tujuannya tuh, biar kalau kita kebetulan mengkonsumsi lemak yang cukup tinggi, maka si serat tersebut yang datang dari sayur itu juga mencegah penyerapannya. Tapi umumnya yang kita santap itu, sayur nangka yang ada gulanya. Itu kalau bisa di restoran, saya pilih sayurnya, habis itu 10 miringnya yang daging-daging. Jadi, kadang-kadang memang tidak berimbang. Cuman kalau saya sih, akan saya minta, mana nih daun singkongnya gitu loh. Karena itu buat temen tadi makan tadi. Berarti itu ya salah satu tipsnya nih dok. Ada lagi nggak dok nih tipsnya nih untuk masyarakat di rumah, ya kan? Termasuk bagi mereka nih, yang udah tinggi kolesterolnya, kan tentunya sebaiknya mengkonsumsi perubatan. Nah, apakah obat ini mesti dikonsumsi seumur hidup, dan apakah mesti dikombinasikan dengan perbaikan pola hidup, pengaturan pola makan, dan sebagainya. Ya, pertama intinya adalah gini, ketika kita periksa bahwa kadar kolesterol kita tinggi, itu maka kita harus diobatin, sampai nilai kolesterolnya itu turun. Normal, kita bilang gitu ya. Jadi normal, itu yang penting dulu. Jadi memang ada sih, beragak teori, kalau memang dia sudah hadap atherosclerosis, bahkan serangan jantung, itu diminta untuk mengkonsumsi obat anti-kolesterol jangka-jangka panjang dengan dosis kecil. Itu memang ada untuk, karena ada efek anti-radangnya, anti yang lain-lainnya. Tapi secara umum lah, saya mesti sampaikan untuk masyarakat, ketika memang diketahui kadar kolesterol kita tinggi, maka kita harus berobat, agar dipastikan kolesterol kita itu sudah normal kembali. Waduh, itulah dia ya, kemasinya dari Prof. Ari. Terima kasih banyak Prof. Ari. Penjelasannya sangat jelas sekali, dan juga pemirsa, jangan lupa selalu update informasi kesehatan Anda, saja di Hidup Sehat TV, antif hari Senin, sampai Jumat jam 9 pagi, sampai jam 10 pagi, hanya di TV One. Kamu pamit, Dr. Haikal. Saya Dr. Emy Taarlin. Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.